Selamat datang di LPDP Virtual Building, tempat di mana perhelatan akbar LPDP diselenggarakan dengan nama LPDP Week 2021. LPDP Week merupakan rangkaian acara yang melibatkan berbagai peran strategis LPDP seperti riset layanan riset, investasi, dan biasiswa. Talk Show Opening dengan tema Bergerak Bersama Indonesia Tangguh yang telah diselenggarakan pada 25 Oktober 2021 merupakan pembuka dari rangkaian LPDP Week 2021. Acara ini telah diikuti oleh ribuan peserta yang terdiri dari kalangan umum serta award di LPDP. Untuk lebih mengenal LPDP dan seni yang tiasa mencintai Indonesia. Karena kalau kita tidak melindungi diri kita dari infeksi virus, maka itu bisa menular kepada orang lain. Cerita tentang praktek baik yang sudah dilakukan untuk kedepannya ini, apalagi perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan. Dan itu esensi kemerdekaan belajar. Pengentasan kemiskinan, kesejahteraan hidup, kesehatan, itu sebenarnya suatu hal sinerti yang kita butuhkan. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah berhasil dengan lancar dan sukses melaksanakan kegiatan LPDP Week pada hari yang pertama. Bicinge mengwarnai rangkaian kegiatan LPDP Week 2021 di hari kedua. Setelah kita hitung, itu kira-kira lulusan kegiatan ini yang jadi entrepreneur harusnya setiap tahun itu 25% daripada isu dawan. Di sini, top 40 finalis LPDP Week Entrepreneur Competition dari 4 kategori akan diuji untuk memperbutkan juara satu, dua, dan tiga. Adore akan memulai bisnisnya dari Panila karena satu kualitas Panila Indonesia terkenalkan kualitasnya. Memasuki hari ketiga, LPDP Week menghadirkan Direktur Fasilitas Riset LPDP, Bapak Wisnu Sarjono Sunarso. Status LPPM kita tidak menyarankan, yang pasti itu suatu institusi perlintian gitu ya. Lanjutkan dengan sesi RISPRO Alumni Story yang memulas kebijakan berbasis riset. Mulai ya, tapi adalah sebuah riset yang tengah atau mau menjelang akhir. Totemnya tidak ada masalah, cuma untuk jangka panjangnya kita harus fokus untuk menyiapkan industrinya. Memasuki hari keempat, ratusan teman-teman first graduate ataupun LPD Parents yang butuh tips dan trik dari HRnya telah berkumpul di lantai lima cempaka meeting room. Setelah empat hari rangkaian acara LPDP Week berjalan, saatnya Mata Garuda Day. Masalahnya adalah orang tua enggak tahu, jadi masalah budaya yang masih kental banget. Manfaat untuk masyarakat yang lebih luas, dengan skema seperti itu bisa diduplikasi. Gambaran umum dari Mata Garuda dan Mata Garuda. Dan kini, setelah tiba penghujung acara LPDP Week 2021. Welcoming alumni LPDP, Sahitya Sageraha Duwipa. Sahitya Sageraha Duwipa memiliki makna sinergi alumni LPDP sebagai upaya tumbuh dan tangguh dalam berkontribusi bagi ibu Pertiwi melalui bidang kontribusinya masing-masing. Acara diawali dengan Festival Tunggal Ika, di mana para awardi dan alumni LPDP mempersembahkan kreatifitasnya melalui musik, tari, dan puisi. Sahitya Sageraha Duwipa. Dilanjutkan dengan LPDP Milestone yang dibawakan oleh Bapak Andin Hadianto selaku Direktur Utama LPDP. Dan dilanjutkan dengan Ministerial Adres bersama Bu Sri Mulyani Indrawati selaku Menteri Keuangan RI. Kita bersama dapat hadir dalam acara Welcoming Alumni LPDP 2021. Tema acara Welcoming Alumni LPDP tahun ini adalah Sahitya Sageraha Duwipa. Siap baca doa? Memasuki sesi Leaderstock, LPDP Week 2021 menghadirkan Bapak Prof. Kuntoro Mangku Subroto, Bapak Dr. Muhammad Khotib Basri, S.E.M.E.C. Dan dimoderatori langsung oleh Bapak Dwi Larso, Direktur Rubia Sesuai LPDP. Dan puncak dari hari penutupan Welcoming Alumni ini adalah pengandunggerahan MG Price 2021 bagi para awardee dan alumni LPDP yang telah terpilih atas kontribusinya bagi Indonesia. Serta pengandunggerahan LPDP Week Entrepreneur Competition untuk 4 kategori. Terima kasih kepada seluruh stakeholder yang terlibat atas terselenggaranya LPDP Week 2021 ini. Dan sampai jumpa di LPDP Week selanjutnya. I'm done this year. Sampai jumpa tahun depan. Siap jadi saksi.